Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup aja, oke Terima kasih teman-teman yang sudah hadir Pastinya ditunggu-tunggu ya Miss Juni barusan bangun tidur saja, oke Ya, karena janji saya Saya akan menemani kalian Kayak obat saja menemani, oke Jadi, selalu hadir bersama kalian semua dan Ya, seperti judulnya Oke, seperti judulnya Sebentar Jadi ini banyak sekali yang penasaran ini Ada apa Miss, kok bisa seperti itu Miss Kok bisa seperti ini Miss, kenapa Miss Waduh, kalian tuh selalu menanyakan Kenapa, kenapa kok bisa Haruskah seperti ini, haruskah seperti itu Nah, kita lihat aja teman-teman Apa yang terjadi Sebentar Saya akan Ungkapkan di sini Ungkapkan-ungkapkan Apa nih Miss Ya, dari cerita-cerita itu Kita akan Buka Apa yang terjadi sebenarnya, oke Jadi, terima kasih yang sudah hadir Di siang hari ini Suasananya panas Sepanas hati Teman-teman kita yang lagi Tidak pas Yang bagi pas Yang gak ada masalah, oke Kirin sepatu harga 100 Hong Kong Dollar Sudah ditulis di post Kenapa kok masih Kena biaya juga Ini tertulis HKD Terulis sangat jelas sekali HKD Kalau kemarin terjadinya celana dalam itu salah paham, oke Karena kemarin terjadinya celana dalam itu mengatakan bahwa salah paham Karena tidak ditulis dengan HKD Maka hari ini Ini terjadi HKD Sudah ditulis HKD HKD 100 Jadi, ini menjadi pertanyaan Jika kemarin mengatakan bahwa Dari pihak Soalnya saya sudah SMS Pak Maruf nih Dan Pak Maruf bilang harus menembusin ini Sementara yang saya tembusin Gak ada jawabannya Jadi, saya ingin tahu Karena ini menjadi kerusahaan ya Kerusahaan teman-teman Mengatakan bahwa Jika kirim sepatu kan tidak seharusnya ada Ada itu ya Ada Ada apa sih Ada biaya cukai Kalau cuma sepatu satu kan Kita punya Kita punya Pengiriman barang Jika kita adalah Pembantu atau PMI resmi Itu kita akan memiliki 1.500 US Dollar ya Dan ini adalah 100 Dollar saja Kenapa dikenakan Biaya Ini pertanyaan yang Sangat Ingin saya tanyakan Pada Para Biaya cukai Peraturan yang ada Yang dikeluarkan oleh pemerintah Itu sangat bagus sekali Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Sangat bagus sekali Kenapa? Saya lihat Permenda Yang kemarin dijelaskan Itu kami faham sekali Dan kami tahu bahwa Tentang apa yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan Peraturan-peraturan yang ada Itu saya sudah faham sekali Bahkan teman-teman juga sudah faham Tapi sekarang pertanyaannya Apakah petugas Biaya cukai Faham dengan apa yang diberikan oleh Menteri mereka? Ini pertanyaan yang khusus buat Para Biaya cukai Atau kantor pos sendiri Jadi Peraturan pemerintah itu benar Bagus Cocok Tidak usah debat Karena Kemarin Bisa dibilang Kita lebay nih Dicek-cek aja Kita marah Dibongkar-bongkar aja marah Sementara ke luar negeri itu Kalau dicek-cek Dibongkar Biasa aja tuh Kenapa kita yang lebay Oke inilah yang membuat saya ingin berbicara Bukan masalah lebaynya Tapi ini masalahnya Pegawainya Bapak itu Tahu gak aturannya Jadi Saya gimana harus ngomongnya ini Saya harus seperti apa Ngomongnya Kenapa? Kan kemarin Bapak sendiri yang membuat peraturan Tapi Apakah pemerintahan Bapak Faham gak? Maksudnya pegawainya Bapak Faham gak? Kenapa? Sebentar ya Jadi ini yang ingin saya tanyakan ya Kalau kemarin kita dikatakan lebay Karena Merasa Kita tidak suka dengan pengecekan-pengecekan yang ada Oke oke Kita Kita Saya minta maaf Tapi sekarang ini adalah Bagaimana dengan Pegawai Bia Cukai sendiri Atau pegawai pos yang tidak tahu Peraturan yang ada Kita sebagai Ini saya minta buat teman-teman Untuk Untuk nge-sharekan ya Saya berharap ini nyampe ke pemerintah ya Jadi kalau sampai ini gak nyampe ke pemerintah Kita tidak tahu nih Kita harus mengadunya ke siapa Karena ini Kenapa Bia Cukai lagi? Kenapa Bia Cukai lagi? Saya sudah menghubungi Pak Maruf ya Saya bilang sama Pak Ini kok gini lagi Pak Kan itu sudah dituliskan HKD Hong Kong Dollar Tapi kenapa kok Kok tidak Kok masih kena Bia Cukai sebesar 500 Sepatu belinya cuma 100 ribu Dirupiahkan menjadi 200 ribu Kenapa? Bisa sampai kena 500 Bia Cukainya Padahal Kalau pekerja migran yang terdaftar Di Cisco BP2MI Itu katanya bebas 1.500 selama setahun Nah ini gak sampe Gak sampe 1 juta Jadi ini gak sampe 1 juta ya Ini saya minta buat teman-teman Untuk nge-sharekan ini pertanyaan saya secara pribadi Untuk Bia Cukai Kalau peraturan Kementerian Perdagangan itu sudah benar Saya setuju Saya tidak komplain lagi dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan Tapi yang saya komplain kan pegawai Bapak faham gak sih? Pegawainya Bapak itu faham gak sih? Dengan peraturan yang Bapak tuangkan Yang kami sebagai pekerja migran Sudah paham nih Kami paham banget Kami tahu banget Kalau sepatu lebih dari 3 kena Bia Cukai Kalau kita kirim barang seperti ini, seperti itu Maka kita harus membayar Kalau seperti ini, seperti itu, seperti itu harus membayar Kami paham Sekarang pertanyaannya khusus buat Bia Cukai Pegawainya Bapak yang paling bawah Faham gak dengan peraturan yang diberikan? Sepatu cuma satu loh Pak Harganya 100 Hongkong Dolar Ditulis dengan jelas HKD Kalau kemarin saya berdebat dengan Bapak Oke, saya akui salah saya lagi Kenapa? Karena anak buah saya tidak menuliskan HKD Jadi Bapak memperkirakan salah Saat menulis dalam pajak Bapak menulisnya salah Pemahaman kami salah Jadi teman-teman Hari ini hari Minggu saya tahu Tapi ini adalah contoh bagi kita semua Kalau ini tidak sampai lagi ke pemerintahan kita Kok kena Bia Cukai lagi sih? Kok kena Bia Cukai lagi sih? Jadi khususnya ada Instagram ya Biasanya Instagram itu yang lebih cepat Orang-orangnya yang di pemerintahan Jika kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan Bantu saya share Aku paket bulan 2, tanggal 2 Belum ada kabar sampai sekarang Saya minta share like-nya buat teman-teman Ini saya ingin mempertanyakan nih Menteri Perdagangan memberikan peraturan dan undang-undang Kami setuju No debat Kami no debat Pertanyaannya Pegawai Bapak yang paling bawah Faham gak dengan peraturan yang ada? Kenapa anak saya kirim sepatu dengan harga 100 Hong Kong Dollar Kena pajak 500 100 Hong Kong Dollar Senilai 200 ribu rupiah Kenapa pajaknya Kena 500 ribu Hampir setengah juta pak? Oke? Ini akan menjadi pertanyaan saya Biasanya kalau saya siang itu Nggak absen pak Cuman saya masih Nggak ngeh aja Dengan peraturan yang ada Kami taat Kami taat dengan peraturan yang ada Bapak-bapak Jadi Saya secara pribadi itu Saya taat banget Udah lah Nggak apa-apa wes Mau gimana lagi Jadi Kami taat banget Dengan peraturan yang ada Kami tidak memperdebatkannya Tapi Bagaimana dengan Kami yang taat peraturan Sementara mbaknya itu Terdaftar di Sisko Saya sempat berbicara dengan Orang PP 2MI Kenapa sih Mbak-mbak Ini khusus buat Hong Kong ya pak ya Karena saya tidak memperdalam Ilmu saya tentang Negara-negara lain Saya cuma paham adalah Negara Hong Kong Setiap orang Yang renew kontrak Melalui KJRI Secara otomatis Mereka terdaftar di Sisko Saya yakin 100% Kenapa saya ngomong kayak gitu Karena pembantu saya sendiri Saya waktu jadi agent itu Nggak tahu Pembantu saya itu Terdaftar di Sisko Atau tidak Ini bla-blaan aja ya Jadi tidak ada yang tahu Kalau kalian terdaftar di Sisko Atau enggak Bagaimana saya bisa tahu Terdaftar di Sisko Atau tidak Pada bulan Agustus Tanggal 16 Agustus Pada bulan Agustus Tanggal 16 Agustus 2023 Saya datang ke Di common center-nya BP 2MI Disitulah Saya ingin tahu Sistingnya BP 2MI itu Seperti apa sih Kenapa yang tanyain Sisko 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 IKA ke TKLN Atau apapun Sementara saya tahu sendiri Bahwa pembantu saya Saya tidak mendaftarkannya Walaupun saya agent saya Nggak tahu Yang namanya bagaimana Daftar Sisko Saya datang ke BP 2MI Dan saya mencari nama Pembantu saya Mencari nama saya sendiri Dan disitu Disitulah saya tahu Bahwa memang Semua pembantu Yang terdaftar di KJRI Semua pembantu Pekerja migran Yang masuk Ke KJRI Kontrak Bukan kontrak mandiri Ini saya Saya tegaskan Bukan kontrak mandiri Ini kontrak Kontrak yang melalui agent Secara otomatis Terdaftar di Sisko Ya Jadi semuanya Terdaftar di Sisko Pak Jadi kalau Masih ada Saya itu Nggak ngeh banget Kenapa masih ada pertanyaan IKA TKLN Kamu mana Sudah mendaftarkan Terdaftar dipeduli WNI belum Sebenarnya Gini loh Ya itu sistem Bapak Saya tidak tahu Ini 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 Analisa saya Sebagai orang awam Saya saja orang awam Yang pernah datang Ke BP 2MI Kenapa Tidak Tidak Biar cukai Itu klik aja BP 2MI Oh iya Anak ini Terdaftar Oh anak ini Tidak terdaftar Klik aja Sama BP 2MI Itu nyangkut Mereka satu sama lain Itu nyangkut Kenapa harus Paspor kita Dikasikan pada Jasa pengiriman Identitas kita Dikasikan ke pengiriman Ya oke lah Untuk keperluan Administrasi Tapi Bagi saya itu Sangat berbahaya Karena kita tidak tahu siapa yang oknum Siapa yang bukan Karena itu saya ingin mengkritisi disini Jadi buat teman-teman Bantu saya sharekan Bantu saya berikan informasi ini Peraturan menteri Bagus Saya tidak mau lebay Saya tidak ingin membahas tentang peraturan menteri Sudah bagus Cocok Saya suka No komplain Nah ini kirim sepatu 1 Ini kirim sepatu 1 Ini Ini gimana ini Kirim sepatu 1 Dengan harga 100 HKD Dengan harga 100 HKD Dikruskan dalam Indonesia 200 ribu Atau kalau sekarang krusnya naik 250 ribu lah Pak paling mahal Dan itu di bawah US Kemarin kita debat Karena masih dalam peraturan 3 dolar 3 US dolar Tapi sekarang dalam peraturan kan dikatakan bahwa Pekerja migran Dalam jangka waktu 1 tahun Bisa mengirim barang ke Indonesia Tidak melebihi 1500 Jadi kalau sudah lebih 1500 Maka terkenal biaya cukai Kena pajak Halo Bapak Ini ini gimana Bapak Udah lah saya gak debat sama peraturan menteri Ini pegawainya Bapak paham gak sih peraturannya Pak Kita sosialisasi Kita sosialisasi-sosialisasi pada pekerja migran Nah pegawainya Bapak paham gak semua ini Pegawainya Bapak tahu gak peraturan ini Bapak Yang disosialisasikan cuma rakyatnya aja Pak Nah pegawainya Bapak paham gak sih ini Banyuwangi ya Ini dari Banyuwangi lagi ya Gak ada dalam sebuah peraturan Bapak Memesosialisasikan pada masyarakat Tapi pegawainya gak paham Ayo gimana Ayo ajak saya berbicara Bapak Oke disini Bia masuk impor Rp191.000 PPN impor Rp91.000 PPH pasal 22 impor Rp165.000 Jadi totalnya Rp447,400 Administrasi pos Oke saya percaya administrasi pos Rp15.000 Oke Handling fee Rp35.000 PPN Rp11.000 Totalnya Rp502.000 Ini ini saya ingin pertanyakan ini Jadi ini gak main-main ya Bia Cuket Mainnya bagus Surat-suratnya itu lengkap Tapi peraturan dari Pak Menteri itu Nyampe gak di Banyuwangi Saya ingin nanya ini Karena saya sudah menghubungi Pak Maruf ya Pak Maruf gak ada jawaban ya Pak Maruf nyuruh saya menghubungi orang yang nomernya mati Ini Pak Maruf nyuruh saya menghubungi orang yang nomernya mati Kalau nomernya gak mati Saya bisa komunikasi ya Pak Maruf Secepat kilat Beliau ada di pasar Beliau langsung angkat telpon saya Siap mbak Langsung dicekkan Tapi hari ini Pak Maruf bilang Itu bukan kewenangan beliau Dan saya dikasihkan nomor Nomernya mati Gak bisa dihubungi Karena hari ini hari Minggu Yaudah gak apa-apa Ini saya ingin nanya sama Pak Menteri Perdagangan ya Atau Mas Uyaya ini ya Ada sosialisasi gak ini ke pegawainya ini Jangan-jangan pegawainya gak paham Peraturannya sekarang sudah 1.500 USD Bukan lagi 3 USD Saya mencurigai bahwa pegawainya tidak tahu Ayolah Pak Jangan sama PMI ketat banget Ntar dibilang kami lebay Pak Enggak kami gak lebay Cuman Bapak yang buat peraturan Pegawainya paham gak sih Pegawainya Bapak paham gak sih Ngerti gak sih 1.500 itu peraturannya Buat para TKW Buat pekerja migran Kami gak perlu diganti namanya Pak Pak lawan devisa yang dilindungi Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tapi kami butuh bukti gitu loh Ayolah Ini sebentar lagi puasa Pak Sementara lagi pelebaran bukan puasa Jadi Gak kayak gini kali Itu tercapat harganya HKD Bapak Kalau kemarin kalian mengatakan bahwa Yang sempak itu karena tidak tertulis HKD Maka kesalahan input ya Oke saya pahami kesalahan input Anggap saja saya yang salah Tapi ini sudah tertulis HKD Pak 100 sombong dolar Ayo Bapak boleh gak explain ke saya nih Dan kami no debat loh Dengan peraturan yang Bapak berikan pada kami No debat Udah kami Udah lah terserah lah Mau peraturannya baju baru 5 Apapun itu terserah lah Oke lah Nah ini kita taat peraturan Kita taat peraturan loh Pak Cuman segini aja Ini kecil Pak Sepatu tol Ini sepatu tol loh Pak Jadi Kami no debat Pak Kami no debat Kirim paketannya seharga 217 Pak Dari Hongkong itu kita sudah kirim barang Dengan harga 217 Seharga 400an Ya Saya kadang-kadang ingin menyalahkan bambanya Kenapa masih kirim barang Dari luar negeri Saya cuman ingin bilang sama kalian semua nih Udah lah jangan beli barang di luar negeri Kalian beli barang nih Harga 100 Senilai 200 ribu Habis itu Kalian kirim Pakai post Kantor post 200 Hongkong dolar Senilai 400 ribu rupiah Di total-total harga sepatu yang harganya 200 ribu Lebih dari 1 juta mbak Jangan beli ke luar negeri Udah lah beli produk lokal aja Bener lah Mendingan beli produk lokal aja deh Jangan beli-beli produk dari luar negeri Udah lah Capek saya itu Nggak ngerti seperti apa dan bagaimana Jadi lewat kantor post Aku pakai sepatu anak Tulisannya Sepatu bayi Harga 199 Kena biaya cukai 300 Itu mending mbak 300 ini kena biaya cukai 500 mbak Goro-goro Kurang pemahamannya Kadang PMI jadi korban Jadi males nek Ndlok Berita-berita tentang peraturan yang membantu Atau memperjuangkan PMI Tapi nyatanya di lapangan Kalau mah TKW aja ketat Kalau yang cepat dapat atasan Diem-diem baik Iya saya Saya heran gitu loh Ini sosialisasi nyampe nggak sih Ke pegawainya bapak Bapak setiap saat Setiap waktu Halo Kami dari biaya cukai Peraturan yang seperti ini Seperti itu Faham Oke kami faham Kami salah Pegawainya bapak Faham nggak sih Kalau tadi Saya bisa menghubungi Dengan pihak Biaya cukai banyu wangi Saya dapat penjelasan Yaudah selesai Tapi ya karena Saya tidak mendapatkan Ya saya lempar ke publik Saya lempar ke publik mbak Soalnya Saya ingin tahu Apakah setelah dilempar ke publik Apakah setelah Publik tahu Ini akan menjadi Sebuah perdebatan Apakah benar Pihak cukai Pihak-pihak cukai itu Kalau dengar namanya Unitrauma Nggak juga tuh Nggak juga Nyatanya saya nggak dibalesi Ini SMS saya Saya nanyain Nih Nggak Nggak ada Nggak ada respon Malah mati Malah mati dikasihkan ke saya Ya teman-teman ya Siapa lagi teman-teman yang merasa bahwa Ada sesuatu yang tidak benar Ada sesuatu yang Mengganjal disini Kenapa selalu kita yang menjadi sasaran Dan kita sudah tahap dengan peraturan yang ada Kita sesuai dengan peraturan yang ada Kita mentahati peraturan yang ada Tapi kenapa Mereka tidak paham Dengan peraturan yang ada Hah Jadi Karena saya nggak digubris ya Saya minta maaf Bukannya saya ingin viral lagi Dari Banyuwangi ya Saya bukan ingin viral di Banyuwangi lagi ya Kemarin Sempak yang viral tuh Dari Banyuwangi loh Dan ini terjadi lagi Banyuwangi Sepatu Masa iya sih segitunya Jadi ini ada 215 orang Saya yakin dan percaya Jika kalian nge-share Nge-like Video ini Maka akan nyampe Juga ke pemerintahan Jadi Yaudah nggak apa-apa Kalau kalian Tidak nge-share kan Tidak ada yang Tidak ada yang peduli memang Karena Karena itu adalah hak kalian juga Nge-share kan atau tidak Saya secara pribadi Saya cuma bisa melihat Dari mana Dari Penontonnya Jadi Kalian viralkan di media sosial Yang mana aja Saya 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 ngerasa Bukannya capek ya Tapi saya merasa bahwa Kok gini amat sih Kami disosialisasikan Kami mengakui Kami oke No debate Sudah ditulisi HKD Sudah ditulisi HKD Bapak Jadi Sudah ada dalam tulisannya Adalah HKD Tapi pada kenyataannya Kan sama aja Pada kenyataannya Kami masih menerima Seperti itu Jadi Ya Koko Thomas hadir di sini Jari nih Ngapain kamu hadir deh Nggak ngeh banget Soalnya saya tuh Jadi Iya dong Gimana dong Kok bisa seperti ini Apakah ada yang salah Dengan peraturan Atau kami yang kurang Mentaati peraturan Hah Saya sudah katakan bahwa Sosialisasi Sampai ngantuk-ngantuk pun Saya tetap Bertahan di sosialisasi tersebut Untuk mengetahui Peraturan pemerintah yang ada Saya pun sampai Jeglek-jeglek Walaupun saya bilang sama kalian Saya ngantuk mbak Tapi saya tetap kok Kami faham banget Kami tahu banget Tapi Pegawainya bapak itu Tahu nggak Kalau kami tuh Dibebaskan Seribu lima ratus Ini pertanyaannya ya Apakah pegawai bapak Itu faham Bahwa kami PMI Terserah mau PMI TKW PTKI Apa aja namanya pak Itu kita dibebaskan Seribu lima ratus Yang terdaftar di Sisko Bagaimana caranya Tahu kami terdaftar Sama Sisko Atau nggak Cek di BP2MI Siapa yang harus ngecek Bukan kami pak Ya jelas anda Karena itu adalah Pekerjaan anda Anda yang buat peraturan Anda yang harus ngecek Lah ya kan Nggak mungkin Kita yang ngecek Kita terdaftar Atau nggak Kita punya kontrak kerja Kita terdaftar Ya Dodoku seset Saya nggak tahu harus ngomong apa Dan bagaimana Bagaimana dengan teman-teman yang lain Mereka yang bisa menghubungi saya Mereka bisa berbicara Bisa speak up Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain Apa yang bisa dikatakan Sama mereka bapak Apa yang mereka bisa lakukan Sementara mereka Sangat lelah sekali Mereka sudah bekerja Di rumah majikan Mereka sudah Sangat capek Ingin memberikan oleh-oleh Pada keluarganya Mereka Harus berbenturan Dengan pegawai bapak yang Tidak tahu bahwa kami ini Sudah dibebaskan Seribu lima ratus U.S. dolar Secara pribadi Saya itu tidak ingin debat Karena saya Sudah malu ya Duta kok Duta sempak Tapi ini duta sepatu pak Bagaimana Bingung loh saya itu Sampai Saya itu benar-benar bingung loh Apa yang perlu kita Sampaikan Apa yang perlu kita katakan Saya sudah kehabisan kata Saya secara pribadi Saya sudah kehabisan kata Saya sangat menghormati Dengan adanya peraturan yang ada Saya juga menghormati Bahkan saya No debat Saya sudah katakan Saya no debat Dengan peraturan Saya tidak Tidak mau debat lagi Dengan peraturan Oke kami taati Semua peraturan yang ada Kami ikuti arusnya Jadi Saya minta nih Kepada teman-teman Sekali lagi Peraturan Kita taati Peraturan kita jalankan Peraturan kita ikuti Dari pemerintah Tentang biaya cukai Dan kita diberikan Relaksasi Kebebasan Yaitu Sebesar 1.500 USD Tapi Yang kami kirimkan Itu sepatu Sebesar 100 Hongkong Dolar Dikluskan Indonesia Cuman 200 Kenapa Kenapa Pajat Sebesar 500 Yaitu Sengah juta Dimana Salahnya Dimana Salahnya Peraturan ini Saya akan Ulangi berkali-kali Sampai saya pemahaminya Paham Saya sangat ingin Memahaminya Saya benar-benar Ingin memahami Peraturan pemerintah Yang ada Karena saya No debat Dengan peraturan pemerintah Saya tidak Memperdebatkan Peraturan yang ada Di pemerintah Setelah kami Mentahati peraturan itu Pegawainya Bapak Ini paham gak sih Pegawainya Bapak Itu paham gak sih Peraturannya Kalau pekerja migran TKW TKI Itu bebas 1.500 USD Tidak dikenakan Biaya cukai 1.500 USD Kenapa sekarang Kirim sepatu Dengan harga 100 HKD Itu bisa kena 500 Setara Setengah juta Duit Indonesia Hah? Ini pertanyaan saya Pak Tolong Tolong Dijawabkan mungkin Saya sudah bertanya Pada Pak Maruf Pak Maruf Melempar saya Ke Banyuwangi Dan hari ini Banyuwangi tidak menjawab Pertanyaan saya Dan kasus sebelumnya Kasus sebelumnya Saya sempat viral Gara-gara sempak Gara-gara sempak Saya viral Oke Salah input Salah input Salah input Oke Yang salah anak buah saya Anak saya yang salah Kenapa? Karena mereka tidak mencantumkan HKD Sekarang saya sudah tulis HKD Saya sudah tulis HKD Pak Hah? Jadi Ini peraturan dari Menteri Perdagangan Kami sebagai Pekerja migran Memahami peraturan itu No debat No komplain No ngamuk No nesu No bengok Oke Kami tidak komplain Dengan peraturan Menteri Perdagangan Yang sudah berlaku Tapi kami ingin mempertanyakan Di mana hak kami Relaksasi yang dikatakan 1500 Selama setahun Kita kirim sepatu Kena biar cukai Setengah juta Ayo Saya ingin mempertanyakan Saya sudah katakan No debat Tentang peraturan pemerintah Tentang peraturan Dia cukai No debat Kita no ngamuk No nesu No bengok Oke Slow Kita ikutin Peraturan Slow Melok Ayo Melok Senuruh Tewes Piep-piepia Peraturan Pemerintah Ayo Munggu Lanjut Peraturan Ayo Ayo Peraturan Ayo Seperti Atur Model Piep Monggo 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 Peraturan Model Apapun Kita ikut Bagus Demi Indonesia Maju Kita setuju Semua Dengan Semua Peraturan Yang ada Itu Kita Setuju Bawa No debat No ngengkel Kita Ya Jadi Ini mau Lebaran Pak Ayo Kalau memang Salah input Secepatnya Pak Jadi kita No debat Ya Saya Peraturan Saya tidak Mempertanyakan Peraturan Itu Seperti apa Karena Bapak Sudah Memberikan Kemakmuran Pada kami Relaksasi 1500 Hah Tapi terus Piegi Pak Hah Iki Piegi Saya Saya Nanyakan Piegi Anak Buahku Kirim Sepatu Regone Satus Kok Tidak Jawabannya Pak Hah Sebentar lagi Lebaran Loh Pak Saya Tidak Membahas Yang Di Soekarno Hatta Yang Saya Tidak Membahas Yang Di Juanda Ini Saya Membahas Paketan Mbak Relaksasi Satu Tahun 1500 Loh Iki Kirim Megorong Atos Ebu Kenek Pak Loh Bukan Pie Pak Yole Bisa Iki Yole Harusnya Pegayanya Biacuka Juga Faham Dong Bahwa Kami Ini Apa Devisa Negara Katanya Kita Dilindungi Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Pak Apakah Itu Cuman Slogan Pak Kirim Sepatu Regan Satos Bleber Bleber Kemana Mana Pak Hah Saya Kehabisan Kata Ya Mbak Saya Secara Pribadi Merasa Sangat Sedih Sekali Kenapa Semua Ini Bisa Terjadi Saya Merasa Sangat Kecewa Dengan Dengan Apa ya Dengan Keadaan Kami Sudah Taat Peraturan Kami Sudah Sudah Mengalah Kami Sudah Oke lah Mau diatur Seperti Apapun Dan Bagaimanapun Udah Terserah Kami Pasrah Aja Mau Diapain Mau Diginiin Mau Digituin Yaudah Gak Apa-apa Lagi Sementara Tulis Gak Apapun Bayar Mau Peraturan Diganti Pokoknya Mau Diapain Pun Gak Apa-apa Tapi Pada Kenyataannya Masih Tetap Aja Kita Sebagai Tumbal Kami Kami Sebagai Rakyat Rakyat Biasa Kami Sangat Bahagia Sekali Dengan Peraturan Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kami Saya Secara Pribadi Itu Seneng Banget Karena PMI Itu Diperhatikan Saya Sangat Seneng Sekali Saat Bia Jukai Mengadakan Sosialisasi Yang Dihadiri Oleh Para Pekerja Migran Kami Merasa Suara Hati Kami Didengarkan Pemerintah Yang Ada Di Atas Mendengarkan Suara Hati Kami Kami Sangat Seneng Sekali Dan Appreciate Banget Buat Pemerintah Tapi Saat Di Dunia Nyata Di Kenyataannya Yang Katanya Kami Relaksasi Yang Katanya Kami Yang Katanya Kami Hanya Kita Bisa Kirim Barang Ke Indonesia Mendapatkan Relaksasi Sebesar 1.500 USD Ternyata Pada Kenyataannya Itu Cuma Ngomong Kosok Peraturan Yang Sudah Dituangkan Peraturan Yang Sudah Disosialisasi Yang Membuat Kami Membuat Kami Merasa Seneng Itu Merasa Sangat Kok Gini Sih Loh Gak Salah Jadi Kami Mikir Ini Peraturan Ini Peraturan Ngejak Dage Pak Pak Kami Yang Memang Kami Nih Gak Tau Apa Apa Ya Saya Merasa Baper Sekali Karena Saya Mendengarkan Peraturan Ini Sejak Lama Sejak Lama Bahwa Akan Ada Relaksasi Sebesar 1500 USD Dan Peraturan Itu Sudah Diberlakukan Gitu Tapi Kenapa Kenapa Diprakteknya Tidak Ada Gitu Merasa Bahwa Apakah Kita Dibodohin Atau Memang Kita Benar Benar Bodoh Kita Yang Sudah No Debat Dengan Pemerintah Dengan Peraturan Yang Ada Yang Sudah Disosialisasikan Gak Ada Kok Yang Komplain Mereka Menerima Mereka Mau Tidak Mau Memahaminya Tapi Kenapa Yang Jumlahnya Tidak Sampai 100 USD Itu Harus Kena Kenapa Harus Kena Pak Bapak Kan Janji 1500 USD Ke Atas Itu Baru Kena Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Ini 100 USD Gak Sampai Pak Bapak Faham Gak Sampai Kenapa Diprakteknya Beda Dengan Apa Yang Bapak Sampaikan Kenapa Bapak Selalu Mengatakan Tentang Peraturan Pasal Undang Undang Yang kami Tidak Fahami Dan kami Udah Oke 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 Siap Oke Siap Oke Siap Kita selalu Mengatakan Itu I love you Bapak Tapi Pegayanya Bapak Gak Faham Gitu Loh Saya Jujur Kehabisan Kata Di media Media Itu orang Selalu Menyanjung Oh Pak Lawan Pak Lawan Devisa Dimana Mana Itu orang Menyebut Bahwa PMI Yang Sukses PMI Yang Ini Yang Itu Selalu Selalu Diagung Agungkan Nama Nama PMI Secara Pribadi Saya Merasa Bahwa Kepala Saya Melembung Jadi Besar Tapi Saat Saya Memijak Ke Bumi Lagi Saya Sadar Bahwa Teman Teman Saya Banyak Sekali Dipraktiknya Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Sampaikan Banyak Mbak Mbak Telepon Saya Minta Nomornya Pak Benny Karena Karena Bia Cukai Sebenarnya Bia Cukai Dengan Pak Benny Tidak Ada Hubungannya Pak Benny Coba Men Sosialisasikan Saja Saya 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 Ngomong Apa Apa Ya Karena Tidak Mudah Untuk Memahami Di Praktiknya Itu Seperti Apa Pemerintahan Saya Sedih Banget Gak Tau Kenapa Sedih Banget Kalau Kalau Di Luar Sana Di Media Media Itu Pahlawan Devisa Harus Kita Bantu Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki PMI Itu Penyumbang Devisa Nomor Dua Setelah Migas Setelah Ini Setelah Itu Atau Penyumbang Penyumbang Devisa Nomor Satu Nomor 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 Sepertinya Cuman Slogan Aja Ya Pak Hal Yang Sekecil Ini Saya Bisa Lebay Pak Saya Bisa Lebay Saya Akui Saya Bisa Lebay Karena Kita Sudah No Debat Lagi Dengan Peraturan Yang Ada Kita Sudah Nggak Nggak Mau Perdebatkan Lagi Dengan Apa Yang Sudah Ada Tapi Pada Kenyataannya Ya Tetap Kita Akan Jadi Kolbannya Sebenarnya Sebelum Mesosialisasikan Pada kami Sistem Bapak itu Sudah Terorganisir Belum Jadi Kalau Selalu Selalu Ini yang Menjadi Karena Saya Tidak Ada Kesempatan Berbicara Dengan Bio Cukai Secara Langsung Saya Tidak Bisa Memberikan Masukan Pada Bio Cukai Secara Langsung Karena Mereka Memberikan Informasi Itu Satu Arah Jadi Dari Mereka Saja Menginfokan Pada Kita Mereka Tidak Mendengarkan Suara Hati Kita Setidak Kritikan Ditanyain Di Lapangan Ada Masalah Apalagi Ya Nggak Ada Nggak Ada Pertanyaan Itu Mungkin Ada Buat Ke Sebeberapa Orang Tapi Kebetulan Ke Saya Tidak Ada Ya Memang Nggak Ada Hubungannya Kalau Disosialisasikan Kepada Belum Peraturan Ini Keluar Itu Ada Sinkronasi Nggak Sinkron Nggak Antara Biacuke Dan BP2MI Karena Mereka Selalu Mengatakan Bahwa Bagi Kalian Yang Terdaftar Di BP2MI Maka Akan Terbebas 1500 Padahal Yang Di Hongkong Renew Kontrak Yang Ada Di Hongkong Semuanya Terdaftar Kecuali Yang Kontrak Mandiri Kecuali Yang Kontrak Mandiri Yang Semuanya Terdaftar Lewat Agent Itu Semuanya Secara Langsung Terdaftar Di Sisko Saya Yakin 100% BP2MI Memegang Data Tersebut BP2MI Memegang Data-data Kalian Yang Renew Kontrak Melalui Agent Itu Terdaftar Di Sisko Jika Tidak Terdaftar Di Sisko Itu Pertanyaannya Kalian Ilegal Saya Bisa Katakan Seperti Itu Saya Sudah Membuktikannya Sendiri Nah Kenapa Saya Bukan Ingin Mengajari Karena Saya Masyarakat Awam Saya Tidak Ingin Menjadi Sebuah Dilema Kenapa Semuanya Yang Letter BB Itu Bermasalah Dengan Saya Tapi Saya Sebagai Bisa 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 Mereka Bila Yang Terdaftar Di Sisko Bagaimana Pihak Biacuk Mengkonekkan Sistem Kita Ke Sisko BP2MI Yang Namanya Siti Terdaftar Enggak Yang Namanya Yuni Terdaftar Enggak Yang Namanya Markona Terdaftar Enggak Tinggal Ketik Aja Yang Namanya Yuni Ratusan Ribu Nomor Paspor Cuma Satu Pak Diketik Nomor Satu Nah Oh Ini Terdaftar Oh Ini Pembantu Lekan Bapak Sendiri Yang Terdaftar Di Sisko Ya Bapak Harus Spend Time Untuk Mencek Orang Ini Terdaftar Enggak Di Sisko Itu Aja Ya Karena Karena Kita Orang Awam Kita Tidak Punya Kekuatan Untuk Debat Dengan Siapapun Saya Secara Pribadi Ingin Pertanyakan Sebelum Peraturan Itu Ada Pernah Enggak Oke Satu Organisasi Atau Masyarakat Atau Penggiat Atau Siapapun Diajak Ngobrol Atau Peraturan Ini Cuma Satu Arah Saja Dulu Dipertanyakan Kenapa Tidak Ditulis HKD Ini Sudah Tertulis HKD Apalagi Yang Ingin Bapak Pertanyakan Saya Akan Menanggapinya Pak Nomor Paspor Ganti Setiap Tahun Tidak Ada Masalah Tapi Nomor Paspor Kalian Terdaftar Di KJRI Di KJRI Kan Bisa Dilihat Terdaftar Apa Enggak Kontrak Kerjanya Ada Enggak Ya Nomor Paspor Enggak Selamanya Kita Paket Satu Tahun Dikasih Jata Cuma 1.500 Kan Setiap Tahun Ganti 5 Tahun Sekali 10 Tahun Sekali Dan Ingat Nomor Paspor Enggak Tiap Tahun Ganti 5 Tahun Sekali Atau 10 Tahun Sekali Ya Memang Saya tahu Kalau Saya sudah Membahas Biacuke Penonton Lebih Sedikit Ini Saya Akui Beda Saya Membahas Yang Lainnya Itu Sangat Besar Sekali Jadi Penontonnya Tetap 200 Lebih Padahal Kalau Kita Membahas Yang Lainnya Saya Tidak Tau Dulu Saya Pernah Diktik Down Ini Gara Hal Yang Sama Juga Tapi Yaudah Gak Apa Paspor Sekarang 10 Tahun Betul Jadi Kan Bisa Diketahui Apakah Ana Ini Terdaftar Atau Nggak Jadi Udahlah Saya Saya Merasa Sangat Capek Dengan Keadaan Juga Saya Tidak Tahu Siapa Yang Salah Siapa Yang Benar Dan Saya Tidak Mencari Kesalahan Siapapun Saya Cuman Pingin Bilang Sebelum Sosialisasi Ke Kami Apakah Apakah Pegahunya Bapak Itu Juga Disosialisasikan Apakah Ada Sosialisasi Juga Untuk Pegahai-pegainya Bapak Terasa Sangat Lancang Sekali Jika Saya Berbicara Dengan Menteri Perdagangan Karena Bukan Ranah Saya Saya Sangat Senang Saat Saya Bisa Berbicara Dengan Menteri Perdagangan Saat Itu Bersama Mas Uyakuya Banyak Orang Yang Mengkritiki Saya Banyak Orang Yang Menghajar Saya Menghujat Saya Karena Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Menteri Perdagangan Jadi Sedih Saya Karena Pada Akhirnya Suara Hati Kami Didengarkan Tapi Dari Berjalannya Waktu Orang Orang Pasti Berubah Dari Perjalannya Waktu Saya Menemukan Banyak Sekali Keganjalan Dan Saya No Debat Dengan Semua Itu Saya Ulangi Sekali Lagi Saya No Debat Dengan Peraturan Tapi Pada Prakteknya Pegawainya Bapak Tahu Nggak Sih Pegawainya Bapak Itu Faham Nggak Sih Kalau Kami Itu Gratis Pengiriman Barang Tidak Ada Pajak Jika kami Mentaati Peraturan Saya Dikritisi Habis-habisan Saya Dimaki Habis-habisan Karena Saya Menentang Biacukai Padahal Tidak ada Dalam Hati Hati Saya Menentang Biacukai Saya Cuman Ingin Meluruskan Pegawai Bapak Aja Ingat Bapak Bapak Pernah Bilang Pak Yustinus Pernah Bilang Bahwa Itu Kesalahan Input Itu Tersebar Di Media Media Sosial Padahal Di Awal Saya Sudah Tanyakan Pak Ini Nggak Salah Input Saya Takutnya Bapak Ngitinya US Dollar Padahal Itu HKD Saya Sudah Mengingatkan Tapi Pada Kejahatannya Saya Tidak Direspon Akhirnya Viral Ke Media Media Besar Akhirnya Dikatakan Salah Input Ini Saya Nggak Tahu Ini Mau Ngadu Kemana Lagi Ini Saya Nggak Tahu Udah Udah Capek Saya Mengadunya Karena Nggak Akan Ada Respon Kemanapun Saya Sama Pak Doni Juga Malu Kok Komplen Terus Adanya Dan Ada Yang Bila Negara Saya Biacuke Ribet Negara Sebesar Ini Emangnya Dengar Konten Saya Jadi Kita Yang Bahasnya Cep Capek Tapi Kenapa Nggak Ada Sosialisasi Kebawah Ini Orang Banyuwangi Pegawai Banyuwangi Faham Nggak Kalau Kita Ada Relaksasi 1500 Atau Memang Hanya Untuk Sebuah Peraturan Saja Tapi Di Praktiknya Itu Beda Saya Butuh Jawaban Dari Banyuwangi Mungkin Saya Nggak Tahu Nih Harus Ngomong Apa Apa Yang Bisa Kita Katakan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yaudah Diem Yang Facebook Pindah Mbak Ya Soalnya HP Saya Mau Pak Jadi Yang Facebook Pindah Di Youtube Yang Facebook Pindah Youtube Saya Sedih Banget Ya Karena Dulu Waktu Waktu Solisialisasi Saya Ada Di Situ Sedih Sedih Banget Kalian Kalian Nggak Nggak Akan Pernah Kesedihan Saya Saya Yang 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 Merasakan Sediri Tuh Nggak Pingin Ngerasakan Saya Saya Baper Banget Karena Belinya Cuma 100 Dongkong Dollar Sama Kayak Sempak Kemarin Dan Ternyata Sebentar Saya Tak Boleh Seseorang 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 Dulu Seseorang Seseorang Saya sedang menghubungi, ini profilnya Pak Yus, Pak Yustinus, karena Pak Yustinus dulu yang bilang bahwa salah input ya, saya coba untuk menghubungi Pak Yus, apakah ada responnya tentang ini? Tidak direspon, setidaknya saya sudah mencari kemanapun, perkara-perkara ditanggapin atau enggak, itu urusan belakang ya Mbak ya, yang penting saya sudah, yang penting saya sudah mencoba, Masih belum ada jawaban, karena saya tidak ingin nanti dianggap bahwa saya tidak menginfokan gitu loh, Pak, selamat siang, kebetulan saya ada satu anak ini, katanya kirim sepatu dengan harga 100 HKD, sudah ditulis dengan tulisan Hong Kong Dollar, tapi kok kena pajak sebesar setengah juta Pak, mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Sebentar ya Mbak ya, saya mencari orang-orang biaya juga, biar kita semua paham. Sudah-sudah mereka akan susah respon kenyataan pahit, kita harus mengakui bahwa pegawai pemerintah kita kurang teliti dan tidak profesional dan mata duitan. Ingat paketan barang sendiri hasil jiripaya kita sendiri aja dipersulit, paketan gampang-gampang susah. Yuk sholat asar, hari minggu pegawainya pada libur sama keluarga mis, ngapu burit. Tapi saya tidak akan putus asar. Saya tidak putus asar, mbak. Saya tidak pernah putus asar. Saya tidak ingin ini dikatakan adalah salah faham. Karena kan selalunya kita yang salah. Saya menghubungi Bapak di rootnya langsung, Pak Doni, Pak Fajar Doni ya, Pak Doni, Pak. Yang kemarin sempat sosialisasi dengan saya, sebentar. Selamat siang, Bapak. Maaf mengganggu. Ini saya mendapatkan info dari salah satu teman saya yang ada di Hongkong. Beliau mengirimkan barang sepatu dengan harga 100 Hongkong dolar, sudah ditulis HKD. Tapi di Banyuanyi sana kena pajak sebesar 500 ribu, setengah juta rupiah, Pak. Jadi mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Suara kita tidak didengar. Tiada yang dengar suara aku. Jangan sampai bilang kurang komunikasi ya. Karena saya sudah mengkomunikasikan semaksimal mungkin. Bahkan ke staff kutus Menteri Keuangan saya sudah menyampaikan. Semua saya sudah masuk ya. Saya tidak akan putus asa. Saya tidak akan putus asa. Selamat siang, Pak Teddy. Maaf mengganggu. Pak, ini mau nanya. Kemarin kan sudah sosialisasi nih. Kalau setiap pekerja migran itu ada relaksasi sebesar 1.500 USD. Nah, hari ini saya mendapatkan surat-surat dari salah satu teman saya yang ada di Banyuanyi. Mereka kok kena pajak ya, Pak. Padahal mereka beli sepatu dengan harga 100 Hongkong dolar. Mohon pencerahannya, Pak. Jadi, kenapa kena pajaknya sampai setengah juta lebih? Halo, Mas Yuyah. Sorry, aku dikit-dikit rada sedih nih. Oke, kemarin kan kita mengikuti sosialisasi tentang biaya cukai nih. Peraturan-peraturan yang ada dan oke kami paham, no debat. Kita no debat. Tapi ini pada kenyataannya kan kita ada relaksasi sebesar 1.500 USD. Oke, dan ini satu kasus, dia itu kirim barang cuma dengan harga 100 Hongkong dolar. Dikuruskan Indonesia mungkin 200 rupiah, 200 ribu rupiah. Terkena pajak 500, setengah juta. Ini saya mencari pertanyaan kemana-mana muter sampai Pak Doni, sampai ke Menteri Staff Khusus Kementerian Keuangan, sudah saya hubungi, tidak ada satupun yang merespon. Mas Yuyah ada nggak jalur yang bisa ngerespon saya ini? Betul, biar cukai yang ada di Banyuwangi, Mas. Ya dari Menteri Perdagangan mungkin bisa menjelaskan hasilnya dari mana. Kan kemarin sudah sosialisasi, relaksasi nih. Kan semua sudah... Makanya kan oknum nih. Kalau memang oknum kan, kalau bukan pegawai dari atas kan nggak bisa nih menanganinya. Kalau memang oknum otomatis kita rakyat kecil bagaimana? Nah iya, kalau oknum itu kita ngelaporkannya kemana, Mas? Kalau ada oknum dari piacukai? Ya ini, saya kan lagi ngelap. Cuman suaranya Mas Uya nggak? Nggak, tak sepikiran aja. Emangnya saya sedih, kan? Nggak juga kan, saya sudah dulu sudah pernah janji sama piacukai. Saya akan tanyakan dulu ke mereka sebelum saya viralkan, Mas. Tapi pada kenyataannya kan... Iya. A-a. 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 Boleh nggak suaranya Mas Uya atas speaker? Boleh nggak? Atau tidak boleh? Boleh ya atas speaker ya? Oke, bagaimana Mas Uya? Ya kita pun ngalamin juga, Mis. Kayak orang-orang kita, kita ini, yang benar-benar kayak memut. Kayak, ee... Kita keluar, barang kita diperiksa. Aku sering banget barangku. Sopperku di sore diperiksa. Nah, terus, perdebatan-perdebatan terjadi, kayak misalnya, ee... Astrid ke Amerika kan bawa tasnya nggak cuma satu. Iya kan pasti ke tahun lalu ya? Terus, tapi...